Hai Greg kamu punya sekolah udah jalan ya tapi lu punya cita-cita gak bikin filmnya sebenernya bikin film jadi interesting ya studio gue ini ya studio animasi ya lagi ngerjain proyek luar oh iya proyek dari Dubai ini IP Jepang tapi confidential ini lagi bikin trailernya bentar lagi bakal keluar dan ini lebih bagus dari DSC jadi ini kedepannya rencananya bakal dibikin TV sehari sama film bioskopnya juga tapi sekali lagi ini confidential nggak bisa ngomong tapi buat di luar buat di luar internasional bukan buat di Indonesia kenapa nggak di Indonesia itu ada rencana lain-lain lagi buat untuk Indonesia juga jadi sebenarnya buka studio ini itu bikin shot movie kan trailer-trailer gini ya kayak 2,5 menit 2,5 menit itu nanti bentar lagi ada juga trailer 15 menit ya jadi bikin film animasi 15 menit nih jadi pelan-pelan tapi kualitasnya bagus terus bakal menuju ke 2 jam pastinya ke? tapi yang ke 2 jam movie oh movie karena sebenarnya buat film 2 jam 3D itu menurut gue tuh bukan hal yang mudah gitu loh karena biayanya besar biayanya besar biayanya besar dan pengalamannya juga harus cukup makanya kadang-kadang harus ada investor itu tadi ya iya jadi menurut gue tuh harus pelan-pelan dulu jadi 2 menit nih kita bikin ya kan nanti 5 menit nih kita bikin 15 menit kita bikin ya kan dari pengalaman ini lama-lama studio kita ya pastinya berkembang udah ada pengalaman sistemnya solid nanti kita baru bikin yang 2 jam yang bagus jadi gak langsung tiba-tiba langsung langsung ya berapa lama kira-kira Indonesia bisa sih? studio kita sih punya impian sekitar 5 tahun dari sekarang kita udah bisa produksi kalau tim dari battle Surabaya katanya ada satu film lagi sebenarnya? ada jadi sebenarnya proyek ini sebelum battle Surabaya malah proyek 3D sebenarnya cuma karena pipeline-nya 3D lebih panjang jadi sehingga preset and development-nya juga lebih panjang pengerjanya juga lebih rumit ya banyak teknologi-teknologi yang mungkin di Indo sendiri belum bisa ngejar seperti di Weta di ILM seperti studio-video di luar jadi akhirnya gimana dong? tetap dikerjakan tetap dikerjakan tetap dikerjakan tapi kita meriset kita mulai datangkan mesin baru kita reset apa dari programmingnya sendiri kita buat software sendiri gitu jadi kita coba membangun sistem itu framework itu takes a long time then oh tentu berapa kapan ini mau keluar? perencanaan sih 2017 awal 2013 awal boleh tahu judulnya apa? judulnya Fire and Ice Fire and Ice itu cerita kuliah kuliah nanti dulu nanti diundang lagi 2017 nanti 2017 kita undang lagi filmnya udah keluar tapi gini aja lah mungkin buat semuanya nih saya pingin tahu nih kedepannya nih Indonesia nih mampu gak sih kita nih? mampu karena kalau anda bicara mampu misalnya 10 tahun lagi 10 tahun lagi di luar udah lebih gila lagi itu kita tinggalan terus dong tapi kayaknya sih kita mampu kalau dari segi dubbernya gitu mas jadi ya kenapa kita sangat senang ada animator animator yang atau sinias animasi yang dari Indonesia karena mereka lebih mengapresiasi kita as a dubber as an actor kalau misalnya voice actor ketika Disney misalnya masuk ke Indonesia kita sebagai dubbernya kita cuma apa ya kita cuma ngikutin apa yang udah ada gak ada misalnya siapa kita yang ngikut gayanya dia kalau disini kan kita bisa kalau disini kita yang mengembangkan karakter kita yang apa namanya jadi karakter tersebut dan duitnya lebih gede gitu dari animasi lokal para animator animator ini lebih menghargai kita besar gitu prinsipnya animasi ini kalau bagi saya lebih kepada art form jadi bentuk seni terus kemudian kalau kita main teknologi pasti akan sangat ketinggalan tapi kekuatan kita adalah di culture di culture jadi kita bikin animasi yang mungkin berbasis budaya Indonesia sendiri kan budaya bagus saya kira tidak akan kalah dengan yang lain dengan enggak akan kalah dengan yang lain yang banyak cerita-cerita Indonesia kan yang apa luar biasa gitu sapato bisa diangkat gitu kayak Cinderella aja bisa di berkali-kali dibuat kenapa kayak misalnya iya kan ada malinkundang kita kan ada malinkundang kenapa gitu gak dicoba diangkat bawang merah buang putih beda beda maaf beda malinkundang bawang putih biasanya dari dulu mengatakan beda karena kalau film luar negeri film fairytale luar negeri itu ceritanya adalah wanita mencari mimpi mendapatkan pasangan hidup iya happily ever after iya film Indonesia legenda itu ceritanya anak dikutuk semua iya juga sih satu jadi batu satu nah oh iya iya salah nembak bapaknya kan begitu iya kan itu unik iya kan keunikan dari Indonesia itu banyak anak durhaka ini ceritanya tentang anak durhaka semua di Indonesia contoh seperti di Disney sendiri kan Pinocchio itu ceritanya juga asing ya iya tapi sama dia dibuat sedemikian rupa supaya ceritanya itu jadi menarik buat anak-anak dan anak-anak tidak takut gitu loh ya udah berarti malinkundang setelah dikutuk jadi batu menemukan seseorang yang bisa merubah di salah satu aja dibatu dijual batu itu menjadi batu jadi keluarlah batu akik paling kulenda tapi di sebelum closing ada dari battle of Surabaya mau memberi sesuatu katanya buat om dedy dan hitam putih kita salah satu fans untuk acara hitam terus terima kasih ini ada Yumna ada Musa ada ada saya ini jadi apa ya di sini kayak Profesor Exavier terima kasih tim hitam putih dari battle of Surabaya oke terima kasih banyak 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 oke baik tapi basicnya terima kasih buat semuanya yang sudah hadir disini ya mudah-mudahan Indonesia kedepannya bisa maju ya kan bisa maju bisa menghargai film animasi di Indonesia juga dan ini adalah basicnya kalau saya lihat semuanya base-nya adalah creativity ya kreativitas dan anda mengerjakan ini dengan senang sebenarnya betul ya ya kan anda karena ini anda gak seperti kerja loh ini anda mengerjakannya dengan senang hobi kan dan kreativitas yang menjadi hobi saya tutup saja dengan kata-katanya Albert Einstein saya pernah mengatakan creativity is intelligence having fun itu dari Albert Einstein bisa kita guna inilah hitam putih seni terus kemudian kalau kita main teknologi pasti akan sangat ketinggalan tapi kekuatan kita adalah di culture di culture ya jadi kita bikin animasi yang mungkin berbasis budaya Indonesia sendiri kan budaya bagus saya kira tidak akan kalah dengan yang lain dengan gak akan kalah dengan yang lain ya yang banyak cerita-cerita Indonesia kan yang apa luar biasa gitu sama-sama bisa diangkat gitu loh kayak Cinderella nya bisa di berkali-kali dibuat kenapa kayak misalnya iya kan kita kan ada malingkunda kenapa gitu gak dicoba diangkat bawang merah bawang putih beda-beda maaf oh gitu ya beda malingkunda bawang putih saya dari dulu mengatakan beda karena kalau film luar negeri film fairytale luar negeri itu ceritanya adalah wanita wanita mencari mimpi mendapatkan pasangan hidup iya happily ever after iya film Indonesia legenda itu ceritanya anak dikutuk hahaha iya juga sih satu jadi batu satu nah oh iya iya salah nembak bapaknya kan begitu iya kan itu unik iya kan keunikan dari Indonesia iya berarti kita tuh banyak anak durhaka hahaha ceritanya tentang anak durhaka semua di Indonesia iya kan contoh seperti di Disney sendiri Pinokio itu ceritanya juga asing iya iya tapi sama dia dibuat sedemikian rupa supaya ceritanya jadi menarik buat anak-anak dan anak tidak takut gitu lho jadi buat aja di cerita judulnya fire and ice fire and ice itu cerita lagi 2017 kita undang lagi filmnya udah keluar tapi gini aja lah mungkin buat semuanya nih saya pengen tahu nih kedepannya Indonesia nih ya mampu ngasih kita nih kalau ada bicara mampu misalnya sepuluh tahun lagi sepuluh tahun lagi di luar udah lebih gila lagi itu kita tinggalan terus dong tapi kayaknya sih kita mampu kalau kalau dari segi dabernya gitu Mas jadi ya Kenapa kita sangat senang ada animator animator yang atau sinias animasi yang dari Indonesia karena mereka lebih mengapresiasi kita sedap berhasil actor kalau misalnya ya voice actor ketika Disney misalnya masuk ke Indonesia kita sebagai depannya kita cuma apa ya kita cuma ngikutin apa yang udah ada udah ada jadi dapernya misalnya siapa kita yang ngikut gaya dia ya kayaknya dia kalau disini kita mengembangkan karakter kita yang apa namanya jadi karakter tersebut dan duitnya lebih gede gitu dari animasi lokal para animator animator lebih menghargai kita besar gitu prinsipnya animasi ini kalau bagi saya lebih kepada art form jadi bentuk seni terus kemudian kalau kita main teknologi pasti akan sangat ketinggalan ketinggalan tapi kekuatan kita adalah di culture nih kalau daya jadi kita bikin animasi yang mungkin berbasis budaya Indonesia sendiri kan jadi sebenarnya buka studio ini itu bikin shot movie kan trailer-trailer gini ya kayak 2,5 menit 2,5 menit itu nanti bentar lagi ada juga trailer 15 menit ya jadi bikin film animasi 15 menit jadi pelan-pelan tapi kualitasnya bagus bakal menuju ke dua jam pastinya ke tapi yang kedua jam movie movie sebenarnya buat film dua jam 3D itu gue tuh bukan hal yang mudah gitu loh anak biayanya besar dan pengalamannya juga harus cukup makanya kadang-kadang harus ada investor itu tadi ya ya jadi menurut gua tuh harus pelan-pelan dulu ya 2 menit nih kita bikin ya nanti 5 menit kita bikin 15 menit kita bikin ya kan dari pengalaman ini lama-lama studio kita ya pastinya berkembang berkembang udah ada pengalaman sistemnya solid nanti kita baru bikin yang dua jam yang bagus jadi nggak langsung tiba-tiba langsung ya berapa lama kira-kira Indonesia bisa sih studio kita sih punya impian sekitar lima tahun dari sekarang kita lima tahun dari sekarang udah bisa kalau tim dari battle Surabaya katanya ada satu film lagi sebenarnya ada jadi sebenarnya project ini sebelum battle Surabaya malah project 3D sebenarnya cuma karena peplennya 3D lebih panjang jadi sehingga present and developmentnya juga lebih panjang pengerjanya juga lebih rumit banyak teknologi-teknologi yang mungkin di